assalamualaikum halo semuanya jumpa lagi di channel dapur bunda naning di video kali ini bunda mau bikin kue iklir yang cantik lembut bikinnya itu mudah ya bisa untuk isian dari snack box ide jualan atau cemilan di rumah yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya yuk tonton terus videonya ya sampai selesai cara membuatnya pertama-tama kita buat velanya dulu siapkan wadah untuk memasak lalu masukkan 500 ml susu cair 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena 20 gram atau 2 sendok makan tepung kaster kalau enggak ada teman-teman bisa pakai tepung maizena ya jadi totalnya 40 gram tambahkan juga 90 gram atau 6 sendok makan gula pasir dan dua butir kuning telur selanjutnya ini diaduk dulu hingga rata sebelum dimasak kalau mau lebih manis gulanya bisa ditambah ya nah ini udah tercampur rata selanjutnya siap dimasak kemudian masak adonan velanya menggunakan api sedang cenderung kecil sambil diaduk hingga mengental kalau udah mengental seperti ini lalu tambahkan 30 gram atau sekitar 2 sendok makan margarin dan satu sendok teh pasta vanila atau perasa vanila ya lalu ini adonan velanya diaduk sampai semuanya tercampur rata dan meletup-letup kalau adonan velanya udah meletup-letup seperti ini tandanya udah matang langsung aja matikan api kompor dan angkat selanjutnya pindahkan ke wadah lain supaya cepat dingin ya setelah dipindahkan ke wadah lain lalu ini ditutup supaya bagian permukaan atasnya ini enggak kering selanjutnya ini dibiarkan hingga dingin dulu ya sekarang dalam wadah lain kita buat kulit dari iklirnya masukkan 260 ml air putih tambahkan 2 sendok makan atau sekitar 30 gram gula pasir 1.4 sendok teh vanili bubuk 1.4 sendok teh garam dan 130 gram margarin setelah itu ini bahannya semuanya diaduk sampai tercampur rata dan mendidih setelah tercampur rata dan mendidih seperti ini lalu tambahkan 160 gram atau sekitar 16 sendok makan tepung ini diaduk menggunakan api kecil ya ini dikecilkan api kompornya dan diaduk sampai menggumpal dan tercampur rata ini terus diaduk sampai kalis nah ini udah kalis ya teman-teman seperti ini langsung aja matikan api kompor dan angkat kemudian pindahkan adonan kulit iklirnya ke dalam wadah lain kemudian lebar-lebarkan seperti ini supaya cepat dingin dan ini kita biarkan dulu ya sampai adonannya dingin setelah adonannya dingin seperti ini selanjutnya ini kita aduk sebentar dan tambahkan 4 butir telur utuh lalu ini diaduk lagi sampai telurnya ini tercampur rata dengan adonan ya kalau mau cepat bisa menggunakan mixer nah ini udah tercampur rata ini bunda aduk menggunakan spatula aja supaya mempermudah pada saat mencetak kulit iklirnya disini adonan kulit iklirnya bunda masukkan ke dalam plastik segitiga ini bunda masukin separuh dulu karena ini plastik segitiganya ukuran kecil kalau udah seperti ini ini dipotong ujung dari plastik segitiganya lalu masukkan lagi ke dalam plastik segitiga yang sudah berisi squid ini bunda pakai squid yang model seperti ini ya nah ini udah siap digunakan disini bunda sudah siapkan loyang yang telah diolesi dengan margarin dan dilapisi dengan kertas roti langsung aja ini disemprotkan adonan kulit susnya ke dalam loyang dengan cara memanjang seperti ini ya untuk besar kecilnya teman-teman bisa sesuaikan selera ini bunda bentuk memanjang seperti ini ya sebenarnya ini ini hampir mirip dengan kue sus cuma ini bentuknya panjang-panjang kalau loyangnya sudah penuh dengan adonan selanjutnya ini siap untuk di oven sebelumnya disini bunda sudah panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 190 derajat pastikan ovennya ini udah benar-benar panas ya teman-teman lalu masukkan adonan kulit iklirnya ke dalam oven panggang selama kurang lebih 20-25 menit dengan suhu yang sama yaitu 190 derajat menggunakan api atas bawah pada saat mengoven ini jangan dibuka tutup ya sampai kulit iklirnya ini udah benar-benar matang baru dibuka setelah kulit iklirnya mengembang dan berwarna kuning kecoklatan ini tandanya udah matang langsung aja keluarkan kulit iklirnya dari oven nah seperti ini hasilnya ya teman-teman jadinya sekitar sebanyak ini tergantung teman-teman membuatnya ini bunda buat yang seperti ini ini agak besar dan ini yang agak kecil tergantung selera teman-teman ya kalau udah selanjutnya ini tinggal diisi dengan vela yang sudah kita buat tadi sebelumnya ini ditusuk dulu bagian bawahnya seperti ini supaya memudahkan pada saat memasukkan velanya selanjutnya langsung aja tambahkan velanya ke lubang yang sudah kita buat tadi ini velanya bunda masukkan ke dalam plastik segitiga ya supaya mempermudah lalu disini bunda tambahkan spuit kalau nggak ada spuit nggak papa nggak usah pakai spuit juga bisa langsung aja ini dirapikan bagian bawahnya seperti ini hasilnya lalu ulangi hal yang sama lubangi bagian kulit dari iklirnya setelah itu isi dengan secukupnya vela lakukan sampai selesai ya kemudian setelah semua selesai diberi isian selanjutnya disini bunda sudah siapkan secukupnya coklat batang atau di sisi yang sudah dilelehkan atau dicairkan seperti ini ya langsung aja ini dicelupkan iklirnya ke dalam lelehan coklat seperti ini bagian atasnya ya yang dicelupkan ini secukupnya aja sesuai selera nah seperti ini teman-teman ini diulangi lagi hal yang sama celupkan bagian atas dari iklirnya ke dalam lelehan coklat seperti ini sampai selesai kalau udah selesai selanjutnya tambahkan topping topping lagi disini bunda tambahkan topping meses warna-warni ini sesuai selera ya mau apa aja bisa dan bunda tambahkan juga dengan lelehan coklat putih seperti ini teman-teman juga bisa pakai kacang atau meses coklat dan yang lainnya ya nah seperti ini hasilnya teman-teman iklirnya udah jadi ini cantik banget sekarang kita lihat bagian dalamnya ya nah seperti ini pelanya ini terlihat lembut banget dan iklirnya ini kulitnya mengembang ya ini enak banget manisnya pas pelanya ini lembut banget dan kulitnya ini juga lembut nggak terlalu kering ya enak banget lembut banget dan cantik hasilnya ini bisa dibuat isian untuk snack box ataupun ide jualan dan cemilan di rumah ya selamat mencoba semoga video dari bunda dapat bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video bunda boleh subscribe like comment dan share serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari bunda terima kasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati